Awal sebuah cerita baru Guru dan pedalaman adalah dua hal yang sangat lekat dengan diriku Bukan bermaksud menyombongkan diri Tetapi sebagai seorang pria yang menghabiskan sebagian masa kecilnya Dalam terang pelita di pelosok lembata Aku tahu betul bagaimana suara perlombahan kesunyian di malam hari Antara jangkrik cantan dan betina yang selalu saling menggoda Menciptakan riak gelombang suara di tengah ketihadan cahaya Atau bahkan sekumpulan cicak yang saling bergosip tanpa suara Hingga tak ada nada berdrama yang terdengar Kecuali bisikan nafas dan bentuan jantung yang mestinya terdengar Sekali lagi dapatku tegaskan Guru dan pedalaman bukanlah dua hal yang sangat asing bagiku Ayahku adalah seorang guru yang sebagian besar masa baktinya Dihabiskan untuk memberikan seberkas cahaya pengetahuan Bagi gelapnya peluasa pedalaman tangga kelahiranku Maka tak heran bahwa tubuh dan asingnya perlu Seorang yang mencurahkan hidupnya Dalam kebanggaan sebuah pengabdian Cukup jelas untukku ketahui Kemudian berpekal kepercayaan diri dan pengetahuan Melalui guru dan pedalaman Aku secara sadar dan pasti Menjurumuskan diri ke dalam pandilan negasi Bersama yayasan tangan pengharapan Sebagai guru pedalaman Yang bertugas di FL Sisyon Asus 2 Sebelumnya di dalam rahim yayasan tangan pengharapan Sederet pelatihan dengan berbagai jenis dan kegunaan Telah ditanamkan ke dalam pikiran Dan tersimpan sebagai kemampuan baru Yang harapannya Aku dapat dilahirkan kembali Dengan kesiapan diri yang mutlak Untuk menghadapi segala kemungkinan Yang akan terjadi di tanah pelayanan Perlahan kuendatkan sejenak kepercayaan diri Yang berlebih Dan mengerai hati Serta pikiran yang tak karuan Dari kenyataan yang cukup menyesakan hati Dengan memunculkan berbagai pertanyaan Yang harus ketemukan jawabannya Seperti Bagaimana harus kuajarkan tentang ketepatan waktu Jika mereka harus berlomba dengan lautan dan cuaca Hanya untuk sekedar menjejakan kaki di alaman sekolah Bagaimana harus kuajarkan tentang kasih sayang Jika kekerasan saja telah menjadi bahan candaan Bagaimana harus kuajarkan tentang kebersihan diri Jika air bersih saja cukup sulit untuk didapatkan Dan bagaimana caranya aku mengajarkan tentang pengetahuan akan luasnya dunia Jika membaca dan menulis saja belum mahir Bahkan untuk anak-anak kelas besar Sejenak aku berpikir Hingga keresahan berubah menjadi kebijaksanaan Akan jawaban Yang mana ku putuskan harus mengganti setiap tenaga mungil yang keluar Untuk mendayung perahu ke sekolah Dengan setiap pengetahuan yang ku miliki Aku harus menjadi guru yang dapat memberikan peladan Akan ku tunjukkan bagaimana cara mengasih sesama Bagaimana cara memecahkan kerumitan beritu Atau bagaimana cara menulis dan membunyikan deretan abjad setiap harinya Untuk menunjukkan segala hal tersebut Menjadi bagian dari mereka adalah sebuah keharusan Dan tindakan-tindakan sederhana seperti bermain bersama Bertegur sapa Mengobati luka Hingga tidak ringan tangan adalah pilihan-pilihan yang harus dilakukan Sehingga mata mereka tidak buram Dan dapat melihat segala hal yang ingin kutunjukkan dengan jelas Dalam setahun ke depan akan ada banyak cerita yang Akan menempatkanku sebagai pemeran utama di setiap episodenya Mungkin aku bukan pemeran yang sempurna Dalam bersama dengan anak-anak SD Sion Ansus 2 Harap kami dapat saling belajar Dan berkembang bersama dalam setiap aspek kehidupan Yang mempunyai nilai guna untuk kami Terima kasih kepada para donatur Yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman Di FLC Ansus Sion, YAPEN, Papua Helping people live a better life